Berdasarkan laporan dari Zulhipni Wagodosun Muro Kemang, Kecamatan Pelepat Ilir, kalulah hanya digarap penambang emas tanpa izin atau peti jenis domping setelah susi siang 21 Juli 2020. Anggota pesonil Polaris Bungo langsung turun ke lokasi dan menyisir lokasi yang dimaksud Zulhipli. Namun ketika sampai di lokasi, pesonil Polaris Bungo hanya menemukan sekitar 15 rakit yang berjejer, sedangkan alat dan pelaku peti tidak ditemukan. Duga ibu mahasiswa anggota akan turun labocor. Pelapak Zulhipni mengatakan kalau tempat uapakasinya peti ikum upokan tanahnya, sedangkan pelaku peti diakuinya orang yang sepunggo Kabupaten Bungo. Zulhipni menambahkan akibat tindakan ilegal orang idak petanggung jawab IKO dirinya mengalami kerugian. Selain tanah yang rusak akibat didompeng, sawit yang berada di sekitar lokasi ikut rusak. Sementara itu meskipun idak ditemukan pelaku dan alat domping, anggota Polaris Bungo membakar rakit supaya aktivitas surupo idak terulang balik.